Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Di Gianna Antonio mengaku kaget Mark Marquez minta disalip di MotoGP Belanda 2024 pembalap Pertamina Enduro from Atom Racing Team Fabio Di Gianna Antonio mengaku terkejut Ketika Mark Marquez memintanya menyalip dalam balapan MotoGP Belanda di sirkut Asen pada minggu 30 Juni 2024 Menurutnya hal macam ini belum pernah terjadi padanya Start ke-6, Marquez menjadani lapar muka di posisi ke-5 sebelum menyalip sang adik sekaligus sang tandem Alec Marquez Marquez selalu naik ke posisi ke-3 usia menyalip Maverick Vinales pada lap ke-2 Namun pada lap ke-8, peristiwa janggal terjadi pada Marquez dan Di Gianna Antonio Di tinggal 9, Marquez menoleh ke belakang dan menarik Di Gianna lalu menunjukkan ke depan Saat itulah Di Gianna menyalipnya usai finish Marquez dijatuhi hukuman 16 detik akibat berkendara dengan tekanan ban di bawah parameter yang disarankan oleh Miselin Fabio Di Gianna Antonio sejatinya melewati garis finish di posisi ke-6 namun ia diuntungkan oleh hukuman Marquez dan Maverick Vinales Vinales yang melewati garis finish di posisi ke-5 Kedapatan melanggar batas track di tinggungan terakhir dan dihukum mundur satu posisi Lewat GP1 Di Gianna Antonio mengaku sangat puas atas tesil ini Karena ia tampil kompetif dan sangat dekat dengan podium Saya sangat senang, balapan seperti ini menyenangkan kami bekerja sangat keras dan memperebutkan podium Serta menjadi GP2-3 terbaiknya ujarnya Ini pertarungan yang hebat kami mengerahkan segalanya dengan motor ini Dan saya merasa terus mengalami kemajuan sebagai pembalap Secara umum saya sangat senang kami benar-benar cepat Dan saya harus bangga pada diri saya sendiri Dan orang-orang di garasi kami lanjut di Gianna Antonio Usai balapan Marquez mengaku meminta di Gianna Antonio menyalip usai menyadari Tekanan bannya terlalu rendah akibat cuaca dingin Untuk menaikkan tekanan ban ia memutuskan membutuhkan rider Italia itu Di Gianna pun sepakat bahwa cuaca dingin bisa menjadi penyebabnya Ini soal grip tikungan-tikungan asen sangatlah cepat Jika ada tikungan lamban Anda bakal punya waktu untuk bereaksi Namun dengan ban dingin disini jika ban depan Anda disalip Maka akan terjatuh Jadi Anda harus sangat hati-hati Salah satu kunci kali ini adalah pakai ban keras ujari Gianna Saya tahu betul bahwa motivasi-motivasi mark Tetapi ini memang memungkinkan Ini jelas bikin saya terkejut Karena ini pertama kalinya terjadi Kepada saya pungkas pembalap rusia 25 tahun ini